Yang keempat, kenapa kita butuh hidayah? Yang keempat, orang itu butuh hidayah disebabkan yang keempat Yaitu adalah Dia itu terkadang memahami satu perkara tetapi ternyata salah pengamalannya Orang semacam ini kan butuh hidayah kan? Kenapa? Salah dia mengamalkan ilmunya, salah memahami ilmunya Sehingga kemudian dia butuh hidayah Kenapa? Supaya pemahaman yang salah itu kembali lurus setelah dia mendapatkan hidayah Dan ingat loh, rata-rata orang itu hari ini menyimpang dari jalan Nabi Itu ya disebabkan karena salah pemahaman Ini contoh kisah nyata ya Imam Mabu Hanifah itu pernah beliau lagi jalan Dari kejauhan dia melihat seorang pemuda Pemuda itu nyambit buah, kemudian dia nyuri buah Tidak minta izin kepada pemilik kebun Imam Mabu Hanifah dari kejauhan kamu tidak berpikir Waduh, pemuda ini nyuri buah Apa dosanya? Sambari kemudian dia berusaha untuk kemudian mendekati pemuda tadi yang mencuri buah Maka kemudian dia berkhusnudun Itu loh ulama, ah mungkin jangan-jangan dia dalam keadaan lapar Itu loh semangatnya ulama besar itu ngasih udhur Bukan kemudian seneng kalau dapati keburukan orang Apalagi di syar di mana-mana tanpa tabayun Maka kemudian dia kemudian apa? Diikutin orang itu Diikutin orang itu sampai kemudian ketika mau disentuh Mau dipegang, orang itu ternyata memberikan buah kepada Orang-orang jumpa orang-orang lemah yang ada di pinggir jalan Lah ibu Mabu Hanifah habis khusnudun Oh karena lapar nih dia mencuri Ternyata mau dikasihkan ke orang Oh berarti dia gak lapar Akhirnya Mabu Hanifah betul-betul memegangnya Dan berkata Sarok tak, kamu tadi habis mencuri? Iya Aku kira kamu lapar, aku kasih udhur Kamu itu lapar sampai kamu mencuri Lalu kemudian dia berkata Iya, saya gak lapar Lah kenapa kamu mencuri? Saroktulillah Lihat jawabannya Dia mengatakan Aku mencuri karena Allah Suf Mencurinya karena Allah Itulah pencuri pada zaman imam Mabu Hanifah Pinter lagi bahasa Arab Saroktulillah Bahasa Arab Saroktulillah Saya mencuri karena Allah Subhanahu wa ta'ala Imam Mabu Hanifah bingung Di mana ada Saya belum pernah belajar pikir itu namanya mencuri karena Allah itu mana Kemudian dia mendengarkan penjelasan dulu Maka orang itu berkata Gimana saya itu mencuri? Bukan karena Allah Karena gini Saya kalau mencuri Berarti saya itu kemudian mendapatkan satu Dosa Dosa mencuri Dan ingat loh Kata beliau Kepada imam Mabu Hanifah Dosa itu tidak dilipat gandakan Cukup satu Tapi saya ketika berimpak Saya kasihkan buah-buah ini kepada fakir miskin Maka saya mendapatkan pahala sedekah Dan ingat loh Sedekah itu dilipat gandakan 10 kali lipat Tuh kan? Pinter kan? Masya Allah ya Masya Allah Kalau malingnya kayak gini mumet tuh setelahnya Kemudian dia berkata Berarti 10 kurangi 1 Masih berapa? 9 Jadi saya pulang Masih dapat pahala 9 Tidak apa-apa saya nyuri Saya ridho Dapat pahala dosa mencuri Tapi insya Allah Akan hilang Kenapa? Saya ridho pula 10 pahala yang dilipat gandakan oleh Allah itu Saya kurangi untuk nutupin Dosa saya ketika mencuri Imam Mabu Hanifah geleng-geleng saja Dan berkata Menyebutkan hadis telah yang tidak bisa dijawab Apa hadis yang dia sampaikan? Allah itu toib Allah itu baik Tetapi Allah tidak pernah menerima Kecuali yang baik Jadi kamu ketika mencuri Tidak akan diterima oleh Allah Kenapa? Datang dari sesuatu yang buruk Tipe orang kayak gini tuh Banyak gak di zaman kita? Banyak pak Maaf ya saya sebutkan Ada 1-2 pejabat Yang punya tipe semacam ini Bahwasannya gak apa-apa Kita korupsi 1 miliar 500 juta Di infalkan di jalan masjid 500 juta Untuk kita Kita sudah dapat pahala untuk bangunan rumah kan? Ya kemudian 500 juta buat kita Tidak apa-apa Nanti apa? Rumah kita di syurga kan akan narik kita ke syurga Tidak jadi ke neraka Itu saya pernah dengar Pemahaman yang menyimpang ini kan bahaya pak Makanya kita butuh hidayah kan? Banyak kita butuh hidayah Kenapa kita butuh hidayah? Gek-gek Kalau kata orang Semarang Jangan-jangan nih Kita ini sering mendapatkan ilmu Pemahamannya salah Lah kita minta kepada Allah Anda nih Anda nih Belum Kalau sudah Anda Tidak bisa diterusin Dan kita membutuhkan hidayah itu apa? Supaya meluruskan kembali pemahaman kita yang salah Jadi inilah pentingnya bagi kita untuk memahami Masya Allah Jangan kamu anggap remeh Bahwasannya orang yang sibuk dalam kajian itu Bukan berarti tidak membutuhkan hidayah Justru butuh hidayah Kenapa? Salah satu alasannya Supaya pemahaman yang salah itu diluruskan Ya Hari ini banyak kan pemahaman yang menyimpang kan? Orang yang datang ke dukun Tidak mau disebut dengan orang yang datang ke dukun Dia mengatakan apa? Kami tidak syirik kok Mau datang ke dukun itu Sebagaimana kita berlindung dari hujan Dengan menggunakan payung Dukurnya itu kayak payung buat kita Itu pernah saya dengarkan langsung Karena dukun itu ketika ada yang datang Ini ada orang yang nanya sama saya Saya itu datang ke paranormal Paranormalnya bilang gini sama saya Pak saya ini bukan dukun ya pak Terus apa? Ya gini loh Bapak kalau hujan itu Bapak melindungi tubuhnya dengan apa? Payung Supaya apa? Tidak kena hujan ya Saya itu payungnya bapak Ya anggap aja saya payung Orang itu tanya sama saya Padahal yang namanya dukun tetap dukun Pemahaman yang menyimpang kayak gini tuh banyak luar biasa Dan inilah yang menjadi sebab kerusakan kita di dalam agama Ketika mendapatkan pemahaman yang menyimpang Makanya kita khawatir nih Kalau kemudian kita belajar berhenti pada satu proses Stuck Kemudian tidak melanjutkan proses itu Yang kita khawatirkan Ini loh yang akan menjadikan akhirnya kita Masya Allah Masya Allah Rusak agama kita disebabkan pemahaman yang menyimpang Makanya rata-rata musibah itu apa? Kalau orang sudah taklit buta itu musibah Susah menerima pembenaran Kalau bukan dating ustadnya Padahal Masya Allah Kemaksuman itu telah wafat Ini catat baik-baik Kemaksuman itu telah wafat Dengan wafatnya Rasulullah SAW Tidak ada lagi yang maksum Kalau kita taklit buta Masya Allah Kalau kita sampai taklit buta Ya tidak akan pernah benar pemikiran kita yang salah Disebabkan kita taklit buta kepada pulang Makanya saya tidak pernah perintahkan Bapak dan Ibu Untuk taklit buta kepada siapapun Hatta kepada anak pun Tidak Kenapa? Kemaksuman itu telah hilang Telah wafat bersama dengan wafatnya Nabi Kalau kita ingin sembuh Atas pemahaman yang salah Belajarlah untuk mendengar Dari setiap ilmu Yang sampai kepada kita Hargai ilmu itu Walaupun terkadang Dari anak kecil Yang belum pernah kita kenal sebelumnya Kenapa? Di ini banyak orang Yang mereka itu memaksumkan Fulan Memaksumkan Fulan Memaksumkan Fulan Kayak tidak sadar Bahwasannya kemaksuman itu Telah pergi bersama dengan ruhnya Nabi Ketika dijabut oleh malaikat Maut Ini kalau kita tidak faham ini Masya Allah Rusak pemahaman Susah dibenerin Kenapa? Susahnya dibenerin itu Karena taklit buta itu Akhirnya apa? Taklit buta itu menampar hidayah Supaya hidayah terusah dari hati seseorang Nah ini pentingnya bagi kita Susah nerima orang Jadi kemudian yang keempat Kenapa kita butuh hidayah? Wallahi kita butuh hidayah Disebabkan Karena bisa jadi Di pemahaman kita ada yang salah Dan kita butuh hidayah Supaya Allah membenarkan Pemahaman kita Atas apa yang tidak kita pelajari Atau atas yang salah kita pelajari Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!